selamat datang di channel arclever, channel berbagai pengetahuan untuk kebijakan Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara penghitungan VLOOKUP dan HLOOKUP dengan menggunakan Microsoft Excel Pada tutorial kali ini saya akan menggunakan data penggajian pegawai pada suatu perusahaan dengan menggunakan komponen gaji pokok, tunjangan, transportasi, dan potongan Pada layar ada tiga tabel yang telah saya buat yaitu tabel bagian data pegawai kedua data gaji dan yang ketiga tabel potongan pajak Untuk menghitung gaji pokok, tunjangan, dan transportasi kita akan menggunakan tabel gaji dengan menggunakan rumus VLOOKUP Untuk menghitung gaji pokok, arahkan kursor di bawah gaji pokok, ketik sama dengan VLOOKUP, kurung buka Untuk menghitung gaji pokok, arahkan kursor di bawah gaji pokok, ketik sama dengan VLOOKUP, kurung buka P8 Titik koma Kemudian Blok dari P18 Sampai Dengan E20 Titik koma Ketik angka 2 Titik koma Kemudian pilih antara True Atau 3 kali Hit Jangan lupa untuk menambahkan dolar pada selereng Untuk mengabsolotkan atau mengunci Tujuannya adalah Untuk memudahkan atau memunculkan hasil ketika melakukan drag ke bawah Sehingga tidak muncul crash and eye Untuk menghitung jumlah kerci pokok Lakukan blok dari D8 sampai D12 Kemudian klik auto sum Selain itu bisa juga dengan cara Ketik sama dengan Sum Kurung buka Blok D8 sampai D12 Kurung tutup Enter Selanjutnya untuk menghitung Tunjangan Caranya hampir sama pada Cara penghitungan Gaji pokok Yang membedakan adalah Nilai pada Kolomnya Diganti dengan Angka 3 Selanjutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati lakukan drag bawah sehingga akan muncul nilai secara otomatis sesuai dengan format rumus yang dibuat blok mulai dari E8 sampai dengan E12 kemudian klik auto-sum masih menggunakan rumus file look up untuk pencarian nominal pada transportasi caranya juga sama dengan pencarian gadget pokok yang membedakan pada nilai tabelnya yaitu diganti dengan angka 4 ini adalah contoh tampilan ketika tidak yang sebelumnya tidak bisa diabsolutkan atau diberi simbol dolar pada sell rank setelah dilakukan perbaikan dengan menambahkan dolar pada sell rank dan hasilnya sudah sesuai lakukan drag ke bawah kemudian untuk menghitung total gaji caranya adalah klik sama dengan arahkan kursor pada D8 ditambah E8 ditambah F8 kemudian enter Dapat juga menggunakan rumus sum caranya ketik sama dengan sum kurung buka blok mulai dari D8 sampai dengan F8 kemudian kemudian enter lakukan drag ke bawah untuk pengisian otomatis sesuai dengan format rumus diatasnya selamat menikmati untuk menghitung jumlah total gaji untuk menghitung jumlah total gaji caranya adalah ketik sama dengan sum kemudian blok mulai dari G8 sampai dengan G12 kemudian enter untuk menghitung jumlah total gaji caranya adalah menggunakan rumus HLOOKUP yaitu ketik sama dengan HLOOKUP arahkan kursor pada B8 titik koma blok G17 sampai dengan I18 titik koma 2 titik koma pilih true atau false jangan lupa memberikan dollar pada sell rank untuk mengabsolutkan agar nanti ketika di drag nilinya otomatis keluar terima kasih selamat menikmati setelah itu kemudian enter kemudian enter kemudian enter lakukan drag ke bawah untuk mengisi bagian yang kosong secara otomatis kemudian jumlahkan dengan autosum perhitungan gaji bersih adalah selisih antara total gaji yang telah dikurangi dengan pajak caranya caranya adalah ketik sama dengan arahkan kursor pada G8 dikurangi kemudian 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 tekan enter lakukan drag ke bawah untuk mengisi bagian yang kosong secara otomatis kemudian jumlahkan dengan menggunakan autosum kemudian 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 beli accounting maka otomatis akan ditampilkan nilai dengan mata uang kemudian dimiliki penggunaan rumus file look up dan hello up semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya terima kasih